Selanjutnya dari Abu Habs di grup Ikhwan 44 Ustaz tentang orang yang rutin sholat malam Namun di samping itu pada siang hari Dia membalasnya dengan tidur berjam-jam Pertanyaannya apakah orang seperti ini Sudah keluar dari cakupan ayat Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya Mereka berdoa kepada rohnya Dengan rasa takut dan penuh harapan Gimana caranya dihubungkan dengan ayat Ayat itu terkait dengan sholat malam Jadi orang yang tidur Karena kelelahan di malam hari Itu tidak ada hubungannya dengan pembahasan ayat itu Tapi kalau dari sudut etika Itu mungkin yang perlu dia bahas Dia punya pekerjaan atau tidak di siang hari Ada yang dia telantarkan atau tidak Kalau tidak ada yang dia telantarkan Terkait dengan kehidupan pribadinya Yaitu hak dia Dia ingin menghidupkan seluruh malamnya Siangnya Misalnya dia gunakan untuk tidur Karena di malam hari dia kurang tidur Maka itu kembali kepada dirinya Tapi batasan yang wajar Ada batasan yang wajar yang diperlukan Semoga Allah memberi taufik Bahas umaya Namaste barabalafiq Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!